Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hila TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru teratur tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru teratur tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Disini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Baru News TV bersama sahabat-sahabat yang lainnya Dan yang pertama disini ada Ayu Ting Ting yang kepalanya lagi di kretek nih Kretek kepala balalah Ayu Ting Ting mukanya lucu banget sih Tegang-tegang gimana gitu ya Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga semoga semua yang dilakukan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Dan semoga Ayu Ting Ting selalu sehat setelah di kretek oleh sang ahlinya nih Amin dan disini juga Mimin akan memberikan sedikit gambaran Ayu Ting Ting hari ini di acara Baru News TV Bersama Ivan Gunawan, Robin Onsu dan juga Wendy Cagur seharusnya ya Karena disini Wendy Cagur lagi ada kegiatan di luar Hari ini Pak Wendy izini peluk Wendy Cagur dari sahabat-sahabat yang lainnya Dari sini ada Ayu Ting Ting, Ivan dan juga Robin Onsu yang sedang mempertekan senam alis nih Lucu banget kan? Bagus-bagus selalu jaya dan selalu bisa memberikan hiburan-hiburan yang menyegarkan Untuk sahabat-sahabat semua di rumah yang selalu menanti kehadiran Ayu Ting Ting Dan juga semua lawakan-lawakan bersama sahabat tercinta Dan disini ada berita terbaru nih Datang dari senior lawak kita yaitu Tukul Arwana Hari ini Tukul Arwana dinyatakan dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak Kita ini dilansir dari Nyingir Monja dan juga iNews.id Kabar tak menyenangkan datang dari Tukul Arwana Sang komedian dilarikan ke rumah sakit Pendarahan otak Kabar tersebut dibenarkan oleh anak Tukul Arwana Ega Prayudi Yang menyebut Tukul Arwana kini masih dalam penanganan dokter di rumah sakit pusat otak nasional Cawang, Jakarta Timur Betul, beliau saat ini masih dalam perawatan dokter Berujar Ega Prayudi saat dihubungi oleh Dek Tikom di hari Kamis tanggal 23 bulan 9 2021 Berita lain juga dilansir dari akun Instagram iNews.id Dan juga beberapa media masa yang lainnya Disini mengatakan bahwa Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit tadi malam Rabu 22 bulan 9 2021 Akibat pendarahan otak Kabar tersebut dibenarkan oleh putra Tukul Ega Prayudi Betul, ujarnya Sayang, Ega Prayudi belum bisa berdarah ke sekian rinci mengenai kronologi kejadian tersebut Tukul Arwana dilarikan ke rumah sakit Saya masih dalam perjalanan, nanti saya kabari Tutur Ega Ega mengatakan Tukul Arwana masih mendapat penanganan medis dari tim dokter Beliau saat ini masih dalam perawatan, kata dia Sayang, Ega Prayudi belum bisa menerangkan secara rinci mengenai kronologi kejadian sebelum Tukul Arwana dibawa ke rumah sakit Ega hanya meminta doa kepada awak media agar selalu berdoakan Ayah anda tercinta agar segala pulih dan bisa beraktifitas seperti sediaikan Berita yang lainnya dilansir langsung dari Indazone.id Komedian Tukul Arwana dikabarkan dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami masalah pada bagian otaknya Yaitu pendarahan otak Berdasarkan keterangan penjaga rumah Tukul Presenter kondang tersebut dibawa ke rumah sakit sejak Rabu 22 bulan 9 2021 sore Kira-kira jam 6-an sebelum maghrib Kata penjaga rumah Tukul Arwana di One Pen South Dikutip dari kanal Youtube Mok Channel Kamis Kelihatannya pusing-pusing Yaudah bawa ke dokter gitu Anak sulung Tukul Egi Prayudi juga membenarkan bahwa ayahnya dirawat di rumah sakit Pusat Otak Nasional Cawang Jakarta Timur Betul dirawat di rumah sakit Katanya Ega mengatakan saat ini Tukul Arwana masih menjalani perawatan intensif Beliau saat ini masih dalam perawatan lanjutan Ega Prayudi juga belum mengungkap penyebab pasti Tukul Arwana masuk rumah sakit tersebut Rupa sakit Pusat Otak Nasional Cawang Jakarta Timur Disini para sahabat dimohon dan diminta agar selalu mendoakan Bang Tukul agar sehat selalu dan bisa beraktifitas kembali seperti sediakan Komisi Tukul Arwana tersebut mengundang simpatik para artis dan juga para sahabat Salah satunya disini ada Rizky Bilar dan juga Lestik Kejolai yang mengucapkan dan berberikan Semangat dan dukungan untuk Bang Tukul agar segera pulih kembali Dilansir langsung dari akun Instagram Rizky Bilar cepat sembuh ya Om Tukul Arwana Oficial Om salah satu orang yang baik yang menjadi saksi pertumbuhan kapi berdua hingga saat ini Yang nantinya insya Allah kami akan segera bertiga Om Kami cuma bisa berdoa dari sini agar Allah mengangkat penyakit Om Tukul Agar Om bisa menyaksikan kehadiran anak kami nanti Lulis Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya Yang seperti kita tahu bahwa Om Tukul merupakan saksi pertumbuhan antara Rizky dan juga Lestik Kejolai Rizky Bilar disini juga ada sang istri Lestik Kejolai memberikan semangat dan doa untuk Om Tukul Bismillah minta keikhlasan hati untuk kita sama-sama doakan kesembuhan dari Om kami Om Tukul Arwana Tulis Rizky Kejolai di akun Instagram pribadinya dan juga Instagram dari Rizky Bilar Dan disini para sahabat diminta untuk kita semua mendoakan agar Om Tukul sehat kembali Dari Rizky Bilar tim Amin ya Allah Sapa Allah Om Tukul orang baik guys mari kita doakan Amin ya Rabbul Alamin Dini doakan semoga Om Tukul segera pulih kembali Dan penyakit yang diderita segera pergi Dan juga Om Tukul bisa segera beraktifitas kembali Seperti sediakanlah Amin ya Rabbul Alamin Semua penunggu kekocokan Om Tukul nih Yang selalu membuat kita tertawa dan juga pastinya membuat kita sebuah curian di rumah Dan pada kesempatan yang sangat berbahagia Om Tukul ditunggu nih kehadirannya Agar bisa menyaksikan kebahagiaan dari Rizky dan juga Lasti Kejolai Yang sebentar lagi akan menimang kebahagiaan dengan mempunyai anak pertamanya Pokoknya saya selalu untuk Om Tukul Semoga semuanya bisa dilewati dengan mudah Ya Amin ya Rabbul Alamin Oke sahabat semua inilah informasi yang dapat dimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berlike, komen, serta subscribe-nya Nomor lonceng, notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru teratur tentunya Selamat beraktifitas untuk sahabat semua di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa doakan Om Tukul agar sehat kembali Amin Ya Rabbul Alamin Jangan lupa nonton Brody sekarang Saya Sehat Wen ini kita cuma sampai segmen 2 Wen Wen Mau kirim Al-Fatihai boleh Gue gak ada lo sepi nih Wen Kurang kocak gitu Dede mau gantiin Dede mau gantiin katanya nih Alhamdulillah Mudah Jangan rezekinya Dede Gitu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton